SMP Negeri 1 Tulungagung SMP Negeri 1 Tulungagung merupakan sekolah adiwiata nasional dan sekolah berintegritas nasional. Maka sudah tak heran lagi, jika di sekolah ini terdapat greenhouse yang suasananya tampak bersih seperti ini. Karena memang para siswa soneta rutin untuk menjaga lingkungan, utamanya greenhouse. Selain adanya greenhouse, SMPN 1 Tulungagung juga didukung dengan sejumlah sarana-prasarana yang memadai. Yang paling banyak digunakan anak adalah, satu ini sarana untuk olahraga, terus masjid kita, masjid kita tidak pernah sepi anak, ketika anak kalau ada jam kosong, jadi banyak yang melaksanakan itu. Kemen juga pembiasaan untuk mengaji terjemah, yaitu Al-Quran dan Hadis itu setiap hari Jumat ada, kemudian ada penguatan keimanan setelah setiap sholat Jumat. Beberapa sarana-prasarana yang dimiliki SMPN 1 Tulungagung, antara lain ruang multimedia dan laboratorium. Perpustakaan, kantin dan kooperasi, serta UKS, lengkap dengan sejumlah siswa yang bertugas untuk membantu temannya yang sedang mengalami cidera ringan. Dari tahun ke tahun, SMPN 1 Tulungagung terus mengalami peningkatan, utamanya di bidang prestasi sobat. Ada prestasi di bidang akademik, ada juga bidang non-akademik. Dari putus-putus untuk yang non-akademik dan luaraga ini adalah tekondo ini dapat emas tingkat Provinsi Jawa Timur yang diadakan di Kediri, jadi mendapat 5 emas. Kemudian untuk yang karawitan ini adalah dapat kategori penampil terbaik dan pekendang terbaik. Kalau untuk yang akademik, yang adalah TVMI Vietnam, ini dapat perunggu, kemudian juga perunggu, di jual-jual ini adalah untuk kategori matematika. Kemudian nasional dapat juara 3 bidang ITS, kemudian untuk mendali emas, ini di bidang SASMO Singapura, kemudian juga mendali silver, juga di SASMO Singapura, kemudian ini yang 17, yang di tahun 2003 saya kira itu, yang banyak ini di 2016, yang banyak ini, yang banyak ini, sekitar itu ya. Berikut ini kita akan dengar pengalaman siswa SMP Negeri 1 Tulungagung dengan capaian prestasinya yang membanggakan di bidang akademik. Saya dapat juara perunggu, itu di Lomba Internasional Matematik Open Quarry Young Achiever, itu di Singapura. Kalau saya dapat pedali emas, WME, World Mathematic Interpretation, di Ketam. Saya pernah menjuarai, juara satu dalam Olimpiade Fisika, tingkat sejauh dan Bali, yang mengadakan Budaru LH Cup. Dan saya juga pernah ikut OSN, empat kali, maaf, tiga kali, dua di SD dan satu di SMP. Sobat, karena siswa SMP Negeri 1 Tulungagung tak hanya beragama Islam, maka untuk pembelajaran keagamaan, mereka akan mendapat materi ajar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut. Di SMP Negeri 1 Tulungagung juga ada kelas unggulannya, Sobat. Nah, kalau yang ini merupakan kegiatan OSIS. Jadi, tak hanya komite sekolah dan guru saja yang melakukan rapat, OSIS pun juga punya kegiatan rapat atau diskusi seperti ini. Selain belajar di dalam ruang kelas maupun di laboratorium, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tulungagung juga diajak untuk melakukan kegiatan di luar kelas, antara lain membaca, berdiskusi dengan teman maupun guru, dan menggambar. Kegiatan tersebut juga tetap di bawah pimpinan guru, ya Sobat. Di Singapura itu kita ada tiga lomba. Yang lomba pertama itu adalah Albiade Matematika, yang kedua adalah lomba ingatan, dan yang ketiga adalah bekerjasama dengan teman dari negara luar. Pertama itu dulu saya pernah mengikuti seleksi antar sekolah, itu saya mendapatkan hasil jual tiga, lalu setelah ada perlombaan di Universitas Negeri Semarang, saya pun bergabung ke olimpiade IPS tersebut, dan dengan usaha dan kerja kelas, Alhamdulillah saya mendapatkan jual tiga dalam olimpiade tersebut. Terima kasih. Terima kasih.